Intro Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Pratama Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, bugar, jasmani, dan rohani Saya benar-benar di kamar saya tersintah Dan saya tidak akan membuat vlog tentang mancing di laut atau di spot mancing Karena di sebelah kiri saya ada 2 buah paket yang harus saya unboxing dan saya review So tidak usah bertere-tere, langsung saja kita unboxing satu persatu dari paket yang ada di sebelah kiri saya Oke teman-teman, langsung saja kita unboxing dari box yang paling besar Untuk ukuran boxnya cukup besar ya Langsung kita unboxing ya Apakah isinya Dan ini adalah sebuah tackle box, teman-teman Tackle box dari Versus Fishing Oke teman-teman, sudah terbuka dengan sempurna Ini adalah tackle box dari Versus ya Desainnya bagus, saya suka Dari tampak depan Tampak Samping Tampak belakang Dan Ini dia Tampak dari atas, ada logo Versus Di bagian sini ya Dan sudah terdekapi dengan Grip atau pegangan Jadi bila mana kita mancing itu Gampang ya untuk Angkatnya Oke sedikit penjelasan tentang tackle box So tackle box itu adalah sebuah Wadah atau tempat yang berbentuk box Yang dipergunakan untuk tempat alat-alat pancing Seperti tas Eh sorry Tang Mungkin reel Timah Senar Dan lain-lain Untuk desainnya saya sangat suka ya Kita bisa lihat Untuk bahannya sangat kuat ya Bahkan orang dewasa juga bisa duduk di atasnya Jadi pada saat mancing Jadi pada saat mancing Bila mana kita tidak ada kursi Atau tempat untuk duduk Kita bisa duduk di atas tackle box T tackle box Versus Di sini ada tempat untuk Meletakkan aksesoris seperti Road stand Tempat dari minum Atau aksesoris dari tackle box lainnya Langsung saja kita akan buka bagian dalamnya Jadi Tackle box Versus ini sudah memiliki Dua buah Pengunci ya Dan penguncinya ini bisa dibuka salah satu guys Tidak harus dibuka dua-dua Seperti ini contohnya Jadi bila mana anda ingin Mengambil barang di dalam tackle boxnya Tinggal buka bagian sini Dan di bagian Satunya lagi tidak usah dibuka Kita hanya harus buka Langsung dibuka saja Maka dia tidak akan jatuh guys Jadi langsung saja kita akan lihat Bagian dalam dari tackle box ini Di bagian atas kita mendapatkan sebuah Wadah ya Wadah yang bisa dikeser ke kiri ke kanan Biasanya ini untuk tempat leader Tang Dan mata kain mungkin Relatan mancing lainnya Yang mungkin Memungkinkan Kita taruh di atas ya Oke kita keluarkan Dan di dalam Ada Sekat guys Kita mendapatkan tiga buah sekat Di tackle box ini Langsung kita lihat Kita akan keluarkan sekatnya Satu Dua Tiga Ini dia guys Untuk ukuran dalamnya sangat luas ya Sangat luas sekali Kita bisa meletakkan banyak sekali Perlatan mancing kita di dalam sini guys Dan gunanya sekat ini apa Sekat ini bergunakan untuk Bila mana Anda ingin menaruh barang-barang kecil Anda bisa sekat semuanya Seperti ini Oke Dan nanti akan saya coba Memasukkan semua peralatan mancing saya Seperti rail Senar Dan lain-lain Ke dalam sini Dan kita akan lihat Bagaimana hasilnya guys Ini dia teman-teman Semua peralatan mancing saya Sangat berantakan ya Dan akan saya coba Memasukkan satu per satu Dan akan saya susun Ke dalam tackle box versus Yang tadi guys Dan ini dia guys Semua alat mancing saya Sudah saya susun di dalam tackle box Versus ini Dan saya sangat suka Semua alat mancing saya Tersusun dengan rapi Ya Bisa kita lihat Di bagian atas itu Ada beberapa leader Tang dan Pemotong senar Ada juga mata kail di atas Dan di bagian bawah Saya bisa meletakkan Beberapa rail Ini saya bawa Tiga buah rail Saya bawa box Spoon Dan metal jig Ada timah juga Beberapa senar Peralatan-peralatan kecilannya Seperti kotrekan dan Saya bawa senter juga guys Ini saya sangat suka ya Sangat rapi sekali guys Oke teman-teman Review tentang tackle box yang sudah selesai Dan sekarang kita akan Unboxing dan review paket yang kedua Langsung saja ini paketnya Langsung saja Ini saya dapat paket dari Fire lock Ini merupakan aksesoris Daripada Si tackle box ini Paket itu langsung saja Kita buka Oke Agak simple terlihat Dan Ini dia Apakah kalian bisa menebak Ini apa Ini adalah Road stand Dari fire lock Road stand itu apa Road stand itu adalah Road stand nya Joran ya guys Akan saya Sandingkan dengan Tangle box Versus Ukuran 5000 Dan nanti akan saya Coba Pakai joran Yang ada di sini Jadi road stand ini Gampang sekali guys Warnanya hitam ya Sesuai dengan Tangle box Versus Cara pemasangannya Buka dulu dari Apa atau dudukannya Cara bukannya seperti ini Sebentar Jadi ini bagian belakang Ini bagian depan Ini bagian bawah Cara bukannya tinggal digeser ke atas sedikit Lalu ditarik Oke Kita letakkan dulu Terserah guys Mau taruh di mana Mau taruh di Bagian kiri atau kanan Itu terserah anda Dan Saya harap itu Tidak nyangkut ya guys Cara pemasangnya Langsung saja Di sini ada Knopnya Atau penguncinya Langsung pasang Ke daerah Yang mau kamu pasang Teman-teman pasang Tuh Masuk guys Simple Setelah tapanya masuk Langsung kita masukin Rode stand Dan ini ya teman-teman Rode stand dari Firelock RS300 Sangat cocok Dengan Tacklebox versus Jadi gunanya Rode stand ini tadi adalah Sebagai tempat Joran guys Oke Untuk Pembelian dari Tacklebox versus Dan Rode stand ini Akan saya cantumkan Di link deskripsi Di bawah guys Dan sekarang teman-teman Sudah ada Sample jorannya Ini adalah joran Jeking P2 keempat Karena akan saya coba Kedalam Dudukan Joran Di box Tacklebox ini Dan begini penampakannya Teman-teman Sangat cocok ya Bila mana Ada yang ingin memancing Dan tidak punya Tapak joran Di perahu mungkin Atau di Di pantai Kalian bisa Sementara Meletakkan joran kalian Di dalam Rode stand ini Sekian Review dari saya Hari ini Mudah-mudahan Teman-teman menyukainya Dan bila mana teman-teman Punya komentar dan saran Bisa cantumkan Di kolom komentar di bawah Dan Jangan lupa Support terus channel Pertuan Fishing Dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Karena Support dari teman-teman Sangat penting Dan berharga Untuk perkembangan Channel ini Kedepannya Sekian dari saya Yang pertama Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih